KKB Bakar Puskesmas, Bank, Kantor Distrik, Sekolah, dan Pasar di Pegunungan Bintang Papua, Senin, tanggal 13 September 2021, pagi. Fasilitas umum yang dibakar KKB adalah Puskesmas Kiwirok, Kantor Bank Papua Perwakilan Distrik Kiwirok, Kantor Distrik Kiwirok, Sekolah Dasar Kiwirok, dan Pasar Kiwirok. Dan dim 1715, Yahu Kimo Letkol Kristian Irraw menuturkan, selain membakar fasilitas umum, KKB terlibat baku tembak dengan aparat. Telah terjadi kontak tembak antara personel Puskes Kiwirok Satgas Pamtas 403, WP dengan KKB ngalung kupel pimpinan Lamek Taplo dan aksi pembakaran fasilitas umum serta permukiman warga, ujar Letkol Kristian Irraw melalui pesan singkat, Senin. Kontak senjata itu berlangsung mulai pukul-pukul 9 hingga pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Akibat kejadian yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut, seorang anggota TNI yakni Prada Ansar mengalami luka tembak di bagian tangan. Kejadian bermula pada pukul 8.44 waktu Indonesia Timur, ketika personel pos tinjau Pamtas Yonif 403, WP melihat sembilan orang anggota KKB ngalung kupel dengan membawa tiga pucuk senjata SS1. Jarak mereka dengan pos lebih kurang 300 meter. Kristian menyebutkan, dari pengamatan, KKB tengah memantau dan memonitor pos. Kibrok memanah sudah sederhana doa dan semuanya rekan-rekan. Minta doanya supaya tim kita di Kibrok sini selamat sehat semuanya. Terlihat jelas pos kesempat sudah dibakar dan itu bank sudah mulai dibakar. Kibrok sudah sederhana, bagi pos pasar juga mulai dibakar. Kibrok sudah sederhana, mereka berhampuran setelah kita kontak kenjata dari pagi jam sembilan. Sampai sekarang kita masuk ke kecil. Kibrok sudah sederhana. Masih rosa raya kotak. Kibrok sudah sederhana. Kibrok sudah sederhana. Ini kita berada di pos Kibrok. Doa semuanya rekan-rekan. Tetap semangat. Saya sudah sederhana melihat kampung-kampung sudah dibakar. Dan ini kita masih kontak senjata dengan OPM.